Ratusan anggota Ormas asal Banten bersitegang dengan polisi di kawasan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Anggota Ormas ini hendak mencari pelaku penyerangan rekan mereka yang terluka saat terjadi bantrok pada Jumat sore kemarin. Pindatangan ratusan anggota Ormas dari wilayah Banten di kawasan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat dihadang polisi. Sempat terjadi ketegangan saat masa memaksa menembus barikade polisi. Pengurus Ormas akhirnya menenangkan para anggotanya dan berjanji tidak akan berbuat rusuk. Namun mereka mendesak agar polisi bisa segera menangkap pelaku penyerangan anggota mereka. Kami akan membantu kepolisian. Insya Allah kami bisa membantu keamanan, nyaman, dan kondusif di tempat ini dengan catatan. Segera lakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku penganiayaan terhadap anggota kami. Sekaligus barangkali ini ada otak intelektualnya. Itu juga harus segera dilakukan penangkapan sampai tuntas ke akar-akarnya. Sebelumnya pada Jumat Suri bentrokan antara dua Ormas terjadi di jembatan bongkaran kawasan Pasar Tanah Abang yang merupakan perbatasan antara Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Akibatnya dua orang terluka karena sempetan senjata tajam dan dievakuasi ke Rumah Sakit Tarakan Jakarta Pusat. Bentrok ini pecah saat kawasan Tanah Abang masih ramai oleh warga yang beraktivitas. Bentrok bahkan meluas hingga ke kantor Sekretariat Ormas di Jalan Jati Bundar, di mana para pelaku menjadi seorang dengan membawa senjata tajam. Sementara itu, Polsek Tanah Abang menegaskan pemicu bentrokan ini bukan perbutan lahan, melainkan dendam pribadi antara dua kelompok. Polisi masih menjadi pelaku penyerangan yang mengibatkan dua orang terluka, termasuk rekaman CCTV saat para pelaku penyerangan mendatangi Sekretariat Ormas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya dan Miftah Hulkani, INews melaporkan.